Posted Cruise Center UAV 123 POKLANG, MALAYSIA Salam sehat, salam sukses Pravokopay Di video kali ini kita alongside di JT Cruise Terminal 3 dan disini memang wajib ngesis tak atau tunda, kapal tunda dimana ini untuk membantu olahgerak kapal disaat kita manufur di dermaga ini nah dermaga ini sangat susah sekali, kenapa? karena disini kita terbatas olahgerak karena ruang atau daerah pulau buahnya ini sangat terbatas sekali ini adalah daerah dermaga 3 bisa dilihat di luarnya ini adalah dermaga 3 dan yang ada kapal cruise atau penumpang ini adalah terminal 1 kita posisi di dalam sekarang bisa dilihat ini kita di dermaga 3 dermaga 3 ini perbedaannya adalah vendor-vendernya ini agak jauh bisa dilihat dibanding dengan dermaga 1 nanti bisa kita lihat apakah renggang sekali atau jauh vendor-nya langsung kita on the way ini adalah dermaga 3 ini anggota saya ini bawa motor pula lagi sambil jalan-jalan ini dermaga 3 cruise ini kalau kita manuver disini memang agak susah bisa dilihat pelebuhannya ini jadi kita menggunakan assist minimal 1 atau 2 tetapi kalau kita sudah loading ini kita harus 2 assist tak biar safety kenapa karena disini memang terbatas sekali ruang geraknya disini ruang geraknya terbatas bisa dilihat pola buhannya dan juga jettingnya ini seperti findernya fendernya ini jauh sekali dibanding dengan fender yang di terminal 1 sekarang kita sudah di cruise center kita bisa melihat dermaganya ini adalah dermaganya keadaan dermaganya dan kita dekatkan lagi bagaimana keadaan terminal 1 yang ada kapal bus ini disini kita kalau navigator sadar disini bisa dilihat perbedaan pelemuannya yang ada kapal penumpang ini atau passenger ini adalah dermagatiga bisa dilihat dermagatiga ini adalah dermagatiga yang ada passenger ini dan yang ada kapal bus sentry ini adalah dermaga satu dia posisi di luar dia posisi di luar disini kalau kita dari simpanan misalnya atau dari shortport atau dari notport kita sandar di dermagatiga ini di dermagatiga satu dan dermagatiga ini dermagatiga ini adalah di dalam dan dermagat satu ini adalah di luar ini perbedaannya di luar dermagatiga dan di dalam dermagatiga ini dermagatiga jadi hal ini saya kasih tau kepada kawan-kawan yang pemula navigator atau perdana yang sandar disini di jeti ini patokannya adalah dermaga tiga di dalam dan dermaga satu di luar yang ada kapal passenger ini 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 adalah jetinya bisa dilihat jangan sampai masuk salah disini selamat menikmati kita lihat dulu ya dermagatnya coba lihat dulu dermagatnya seperti apa ini dermaga satu yang ada kapal penumpang dermaga tiga yang ada kapal saya di daerah ini ruang tunggu bisa dilihat kita coba lihat juga kapal ini yang kapal cruise ini lihat ini marhombo kawan-kawan saya sedang menunggu sedang stand by sedang asik ini jadi mereka lagi kopi time kopi time es krim es krim siap siap nanti siap siap lihat dulu tapi di dermaga tiga ini kita harus betul-betul lihat juga olahgera dimana di depannya atau pas haluannya disini bisa dilihat ini ada jempatan atau bridge kalau terdorong kita manuver speednya disini bisa jempatan ini bisa jempatan yang disini atau bangunannya ini bisa tupru jadi ketika kita manuver di dalam ini harus betul-betul menghemat air compressor dan juga safe distance disini kita bisa melihat ya jadi ini keadaan pelabuhannya dermaga tiga yang di dalam ini lokasinya harus betul-betul kita lihat olahgera karena terbatas manuver disini kemudian saya lanjut di samping sisi kanan saya ini adalah pelabuhan khusus penumpang semua ini memang tapi ini fender-fendernya yang di dermaga sebelah kanan ini atau dermaga satu untuk penumpang bisa dilihat ini berdekatan dia berdekatan dia berdekatan sekali pendernya bisa dilihat pendernya berdekatan sekali ini berdekatan sekali bisa dilihat ini berdekatan sekali pendernya oke berdekatan bisa dilihat inilah perbedaan dermaga satu dengan dermaga tiga pendernya ini berdekatan enak kita kalau manuver namun disini kita hati-hati karena pendernya ini tipis sekali jadi kalau kuat kena pendernya ini bisa hancur tapi kita harus berbukul pulang-pulang di saat kita manuver saya lanjut ini adalah dermaga dua ini adalah dermaga dua dermaga dua ini adalah di dalam ini di dalam namun dermaga satu dan dermaga dua ini pendernya ini berdekatan juga bisa dilihat berdekatan sekali berbeda dengan dermaga tiga ini dia sejajar dermaga dua dengan dermaga tiga bisa dilihat namun pendernya ini berbeda dimana pendernya yang satu dan dua ini berdekatan berdekatan sekali sementara yang dermaga tiga sangat berjauhan jadi artinya kita terganggu di saat manuver terutama ini adalah kita kapal bunker bisa fender nya kita dengan fender nya dia nyangkut nyangkut maksudnya di besi-besi ini di dalam ketika kita menempel di sini kita masuk fender nya di sini di rantai ini bisa putus rantai atau rantai kita kebalikan jadi disini kita betul-betul lihai olah gerak kalau boleh digunakan dua assist taklah supaya jangan bahaya atau bisa menimbulkan bahaya-bahaya yang terlalu tinggi daerah pelabuhan ini sangat lumayan bersih bersih sekali lumayan bagus lihat disini pelabuhan ini adalah daerah pelabuhan kalau kita ke kapal passenger kita lewat bridge ini dari ujung sana kemudian kita lewat bridge lewat bridge jalan-jalan jalan kita ke sini ke atas sini nanti kita bisa diarahkan oleh orang kapal atau officer-nya di atas kapal ini oke sahabatku saya perlihatkan dermaga 2 tadi ini saya lanjut ini dermaga 2 bisa dilihat berdekatan sekali berdekatan sekali fender-nya maksudnya jadi kita kalau navigator manuver disini lumayan bagus namun daerah tempat pelabuhannya sangat terbatas sekali sama dengan dermaga 3 dengan dermaga 2 ini kenapa karena ruang olahgerak kapal volumenya ini kecil jadi kita harus menggunakan assist kalau di dermaga 1 pernah saya manuver sendiri tanpa assist dan no pilot bisa kita sendarkan sendiri karena lumayan bebas ambatannya hanya kalau arus kuat dan kena seperti fender-vendernya ini fender-vendernya ini kena kena fender-vendernya ini bisa bahaya tapi kita harus safety distance supaya jangan sampai rusak kemudian paling ujung saya lanjut paling ujung nya dermaga 2 ini saya lanjut saya lanjut view semoga kawan-kawan navigator nanti bisa ada pertimbangan terutama kalau ada master atau kapten atau officer yang belum pernah masuk dermaga ini dia manuver sendiri jadi ada pertimbangan ada dia melihat situasi dan kondisi di dermaga ini dimana guna untuk safety distance supaya keselamatan kapal bisa optimal efektif dan efesiensi ini adalah ujung dermaga 2 dan ini juga ujung kapal penumpang tadi yang dream cruise ini bisa dilihat bisa dilihat disini dia lumayan besar kapalnya ini dari ujung sana ujung sini jauh sekali panjang juga ini kapalnya kapal dream cruise ini nama kapalnya explorer dream lumayan besar jadi dermaga satu ini jadi dia khusus penumpang khusus dia ini kapal penumpang kapal pelabuhannya maksudnya ini sudah dikhususkan sebenarnya disini dia kenapa karena sudah diatur pola panjang kapalnya besar kapalnya kapalnya semua sudah diatur disini ini sebenarnya khusus penumpang saja ini ujung saya ujung biar dilihat kawan-kawan semua ujung ke ujung ini nah kalau kita dari westport dari barat kita kapal masuk disini manufurnya kita masuk disini manufurnya jadi manufurnya disini kalau kita di luar di dermaga satu enak boleh langsung disini luas silahnya tanpa esista masih bisa masuk sandar disini tapi kalau kita masuk dalam di dermaga dua ini saya putar kameranya sini butuh esista satu atau dua ini betul manufurnya limit kenapa karena kita kalau lagi loading berat pemuatan susah ini kita dari dua masuk disini masuk disini kemudian inilah dermaga dua bisa dilihat dermaga dua ini sangat luar biasa terima Kemudian dari ujung dermaga 2 Kita sekarang jalan Biar ujung ke ujung Kawan-kawan pelaut atau navigator Atau kawan-kawan lain Yang masuk disini bisa lihat view-nya Pelabuhannya Sangat luar biasa Indah sekali bersih juga Bisa dilihat Pelabuhannya sangat bersih sekali Bolehlah Jalan-jalan disini kawan-kawan Apalagi di kapalnya ini Kapal Dream Cruise Bolehlah disini Jalan-jalan Mau menikmati liburan bersama keluarga Bersama pacar, bersama istri Jangan selingkuh bahaya Jadi Bolehlah disini Apalagi Disini juga sangat bagus Suasananya Bersih dan indah sekali Sangat keren pokoknya Ini dermaga 2 di Sebelah Karena saya Dermaga 1 di sebelah kiri saya Dan juga Kalau kita Mau beli sesuatu Misalnya beli Makanan Atau minuman Atau apa disini Boleh saja datang Di tempat sana Bisa jalan kaki saja Datang sampai disana Boleh Tidak masalah Oke sahabatku semua Demikian Keliling Keadaan penampuhan Di Kruis terminal Terminal Di sini Di Boklang Terminal Kuis Atau Kuis Bostel Di Boklang Malaysia Semoga kawan-kawan yang Baru datang disini Bisa Ada gembara Pertimbangan Untuk melihat Keadaan Perlebuannya Dan juga Keadaan Lingkungan lainnya Malam saya Salam sukses Bravo POPY Terima kasih